hai hai oke guys Assalamualaikum selamat pagi kita bertemu lagi di seluruh lanjut tipe untuk sama guys hari ini guys kita belajar lagi dalam bahasa meruguh yaitu dari segi periuk sudut dan juga dari pemakanan laut dan juga dari kain guys hari ini dan juga yang baru lewat itu jangan lupa like dan tanggan supaya Anda tidak ketinggalan video-video yang seterusnya dalam bahasa meruguh oke guys mungkin Anda ingin tahu dalam bahasa meruguh oke guys jom kita belajar sama-sama oke guys kita belajar sama-sama ya guys dalam bahasa meruguh oke dalam bahasa meruguh itu bisin maksudnya yang bisin besar macam tempat menuci kain baju dalam bahasa meruguh yaitu eh 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 guys sebab kalau dalam bahasa meruguh yaitu memang saya mesti mau cari biarpun saya sendiri meluguh guys oke dalam bahasa meruguh kalau yang tempat menuci kain itu 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 kalau melayu misin besar kan kalau meluguh itu pastan oke oke dan kalau kalau parang dalam bahasa meruguh maksudnya yang adakan guys yang parang panjang itu kalau meluguh kalau meluguh yaitu tukau 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 oke oke dan senduk senduk yang besar guys yang kalau kita menyenduk nasi kan guys yang senduk besar itu kalau meluguh kalau meluguh lulu agg lulu agg guys dan sirit ada kan guys yang bukan sirit karan itu sirit yang kalau kita masak itu macam yang yang tidak apa ini guys yang tidak pakai letrik itu yaitu dalam bahasa meruguh silik dalam bahasa meruguh piring pinggan dan lilin dalam bahasa meruguh lancok dan kualik dalam bahasa meruguh kualik itu kualik juga guys dan periuk periuk yang tidak pakai karan itu dalam bahasa meruguh kediru 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 oke dan tempat isir itu kalau melayu mungkin gadis baldi baldi kalau dalam bahasa meruguh bardi bardi dalam bahasa meruguh lepas guys lepas guys yang tiko tiko plastik ada kan kalau kita buat kupi itu kita panggil sangkir sangkir ini lepas itu apa ini guys itu terslite kan terslite besar kaki kalau dalam bahasa meruguh yang terslite itu yaitu pislite 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 halo dalam bahasa meruguh gergaji ada kan guys yang gergaji kayu gergaji kayu yang kicik kalau besar kalau dalam bahasa meruguh gergaji ini yaitu gogawadi gogawadi oke oke guys dalam bahasa meruguh kain sarung kain sarung kain sarung kain sarung yaitu mungkin dalam melayu guys samping kalau ini macam kain sarung lakan guys dalam bahasa meruguh yaitu kumut 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 ales paku 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 dalam bahasa meruguh yaitu paku kicik kah paku besar kalau dalam bahasa meruguh paku ini rancang rancang dalam bahasa meruguh guys pisau 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 ini pisau besar kah pisau kicik kalau dalam bahasa meruguh yaitu lading guys lading ini oke pastu sudut dalam bahasa meruguh dalam bahasa meruguh sudut gerpu sudut gerpu sudut gerpu mungkin guys tahu dalam bahasa meruguh susudu tidur susudu tidur jadi kalau sudut dalam bahasa meruguh maksudnya sudut ini yang macam bulat yang macam bulat yang saya cakap tadi guys yang sudut tidur itu yaitu yang ada tajam-tajam yaitu susudu tidur kalau yang sudut ini dia bulat mungkin guys tahu yang bulat yaitu kita panggil susudu 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 ok guys dalam bahasa meruguh gilin 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 macam gilin yang besar yaitu kita panggil tempok 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 tukul 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 kalau ingles mungkin hema hema kalau malbab yaitu guys tukul ok kita belajar ya bersama-sama guys saya pun guys biarpun macam saya ngomong tapi ada macam benda lain saya pun guys tidak tahu sebab apa ini ada macam saya tidak pernah nampak benda itu itulah guys saya tidak tahu tapi mana yang benda saya pernah nampak nampak itu guys saya tahu biarpun saya guys melbong tapi saya tidak tahu juga guys yang lain-lain sebab saya tidak pernah nampak dari segi macam ikan ikan pun juga guys ada ikan yang lain tidak nampak saya tidak tahu nama guys yang mana yang saya pernah nampak saya tahu guys nama ikan ikan dari siput dalam baksa melbong tapi mana yang saya tidak tahu apa ini saya tidak pernah nampak itu guys saya tidak tahu walaupun saya guys melbong guys kita balik lagi ya kalau dalam bahasa melbong rambut rambut itu buwok buwok rambut dalam bahasa melbong mata mata ini mata mata juga guys mata kening ini kening dalam bahasa melbong kiroi kiroi tas men Cambridge lg telinga telinga dalam bahasa melbong telinga telinga lg guys pipih ini guys pipih dalam bahasa melbong sopinyil sopinyil pingil ini guys guys gigi gigi dalam bahasa malam nippon nippon guys dalam bahasa malam lidah lidah dilak dilak bibir maksudnya ini mungkin ini kan guys bibir bibir dalam bahasa malam bibir itu bak bak bibir botis ya botis botis itu yaitu ini dia guys ini dia guys ini botis tapak tangan ini ini tapak tangan kalau dalam bahasa malam tapak tangan yaitu tapak lima tapak lima dalam bahasa malam minyak masak minyak masak kira-kira guys butuh besar kak butuh kici yang pikir dalam plastik itu guys dalam minyak masak kalau dalam bahasa malam botis itu lana lana guys oke kalau wit kertas wit kertas dalam bahasa malam yaitu pirak 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 itu maksudnya wit kertas kalau siling kita panggil pun siling siling kita panggil itu pirak siling itu kalau wit ciling lah guys lepas itu cincin yaitu cincin cincin masak alah jenis yang penting cincin kalau bahasa malam bot sing 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 itu rantai rantai yaitu rantai masak rantai silber kalau bahasa malam yaitu kalung kalung oke betul guys mungkin guys tau ya yaitu ini ya dari laut yaitu kudal laut mungkin guys tau ini kan rupanya ini kudal laut ini dalam baksamal bok kudal laut ini yaitu unduk unduk itu dalam baksamal bok guys unduk penuh ee tuh guys tangan 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 kalau tangan itu dalam basa melibog yaitu ini ini tangan tangan guys kalau basa melibog 5 5 5 ok guys sekarang kita guys tentang manai seluar pintik pintik kalau dalam basa melibog simpan mau babak simpan mau babak kalau dalam basa melibog kalau seluar panjang kita panggil itu pintalun pintalun itu seluar panjang tidak apa jenislah guys seluar panjang ini kan seluar panjang kita panggil pintalun itu dalam basa melibog pintalun kalau seluar pintik kita panggil seluar mau babak ok guys ini sekarang kita belajar guys tentang dari pemakanan laut seperti ikan dan ciput guys ikan kalau malayu mungkin saya tidak tahu guys kalau ikan ikan ini berbisa ikan berbisa ini kita panggil lapuk 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 yang ini guys iput laut itu seperti macam juga ikan laut tapi kita panggil ini bukan ikan laut guys ini itu solot solot ini solot solot sebab dia guys kita panggil dia ini melakat di batu dan ini lalap lalap tidak tahu kalau melayu saya tidak tahu apa ini kalau kita dalam baksa melbong ini lalap yang ini guys saya pun tidak tahu apa ini dalam baksa melayu kalau dalam baksa melbong kolosiu kolosiu guys yang ini saya pun tidak tahu guys dalam baksa melayu apa kalau dalam baksa melbong rangah 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 oke yang ini guys saya pun ini kalau dalam baksa lukan lukan kalau dalam baksa melbong itu tu 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 oke dan ini guys apa mungkin kalau dalam baksa melayu tiram tiram kalau dalam baksa melbong tigom tigom oke ini kalau dalam baksa melayu mungkin kerang 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 dalam baksa melbong korang korang guys yang ini ketam ketam kalau baksa melayu ketam kalau dalam baksa melbong koramak koramak guys yang ini ketam bakau mungkin dalam baksa melayu ketam bakau kalau dalam baksa melbong yaitu oh yuyuh oh yuyuh dalam baksa melbong guys tapi dikatam ini dia hanya dia bagus saja ini ini guys ikan kering kiampau ikan kering kiampau kalau melbong yaitu kita panggil dalam bahasa melbong tenampik yang sinampik koyampau tenampik koyampau dalam bahasa melbong guys guys kita pakai sabun pun batal lagi guys oke guys kita lagi ya ikan kerisik ikan kerisik kalau dalam bahasa melbong yaitu sedak kurisik sedak kurisik oke guys ini ikan rumahan ikan rumahan kalau bahasa melbong yaitu rumahan rumahan oke guys ini ikan bakulan ikan bakulan kalau dalam bahasa melbong yaitu ikan bakulan ikan bakulan juga guys ikan ini yaitu ikan pari ikan pari kalau dalam bahasa melbong yaitu koyampau koyampau itu guys dalam bahasa melbong ini ini saja ya guys hari ini jangan lupa like dan dan supaya guys tidak ketinggalan ini salam assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati